Musik Menurut ini dalam sebuah perubahan Lompatan-lompatan perubahan Itu kan selalu ada testing time sebenarnya Salah satunya adalah Changing of behavior itu kan butuh waktu Dari non-digital atau digital Itu pasti mempersingkat waktu, tenaga Tapi kita lagi ditantang Saat ini untuk Kita akan kehilangan human touch atau enggak Karena seolah-olah tadi Misalnya contoh soal meser makanan online Seolah-olah kan mudah ya Tapi kan kita jangan-jangan gak pernah berpikir Bahwa ada orang yang nunggu makanan itu Selama setengah jam Mengantri, kayak gitu-gitu Artinya tetap ada human being di belakangnya Nah aku takutnya sih sebenarnya Perubahan-perubahan ini tidak Kami gitu ya Para kemudian pelaku Bisnis-bisnis digital itu Juga harus aware bahwa Sedigital apapun Yang terlibat manusia Bukan kode Bukan barisan kode gitu Kalau dari aku sih Mungkin digital itu Efektivitas efesiensi Sebenarnya kuncinya itu aja sih Jadi mempersimple Itu proses yang udah ada Dan memang Kalau misalnya kita ngomongin digital Itu langsung Kita bakal bisa ada limitless possibility Cakawannya langsung global Gak hanya region lagi Daerah lagi Nah itulah yang menyebabkan Digital ini sebenarnya opportunity yang Semua orang bisa kok masuk Jadi gak perlu takut untuk Menjadi player Karena marketnya gak akan pernah habis kok Apalagi untuk travel dan tourism Itu selalu menekas kentang Sama sih Kurang lebih dengan adanya digital Region tuh Batasannya udah Udah kebuka lah Semua produsen lokal Ibaratnya bisa masarin marketnya global Dan kita dengan era informasi di digital Dengan lebih mudah juga Kita bisa sourcing sih Saat ini kalau kami di Framework Trip kan Ngejarnya professional photographer Yang sifatnya lokal Dengan adanya dunia digital Kita bisa tuh Menemuin mereka-mereka Yang posisinya ada di kota-kota Terpencil sekalipun Untuk kita jadi insourcing Produk kami Kalau di Open Trip sendiri kan memang Malah kita nge-fokusin ke experience-nya Memang Jadi memang Disitulah kita coba networking tadi Helio networking tadi Yang kita coba Fokusin lagi Karena ketika mereka Trip Justru Kalian berinteraksi Bukan cuma ke nature Ke situs Orang-orang yang ikut sama kalian Trip leadernya Orang-orang lokal itu Itu yang memang harus Punya pengalaman Juga disitunya Jadi memang Di kita value networkingnya Value viewmentnya Itu masih kita kuatin banget Kalau di kita Framework Trip Sebenarnya kami Udah jelasin tadi Bisnis yang di dalam Di internal kita percaya Kami tuh mengabadikan Momen terbaiknya klien Bukan sebatas hanya ngejar likes Tapi sebenarnya Nilai sentimental Ketika orang punya kenangan Punya memori Yang someday Mungkin dia ingat-ingat lagi Itu sebenarnya yang lebih valuable Dibanding akhirnya Sesimpel Akhirnya Jalan-jalan Terus breaking di social media Dapat likes Ada nilai lebihnya di luar Jaring dengan trip leader lokal Ketika mereka menyampaikan Dengan argumen-argumen Maksudnya Ya benar kata David Gue mah nambah 10 ribu aja Sensitive banget Klien gue Which is true Nah itu satu hal Yang kemudian menurut gue Harusnya ada yang bermain disitu Atau bahkan Jangan-jangan perbankan Perbankan dalam artian luas Kami ini Para startup Dalam bentuk apapun Sebenarnya itu Tidak punya jaminan sistemik Terhadap bisnis kami Di konteks itu Artinya gini Tidak dalam kerangka Venture capital doang Sebenarnya Ada sistematika Sistematika dan logika Baru sebenarnya di approach Kepada kami Dari berbagai aspek Karena menurut gue Ini bukan hanya masalah Transaksinya menjadi digital Dan segala macem Tapi kan security Dan kami juga sebenarnya Harus diajarin loh Soal insurans Kalau misalnya gue Sebenarnya kan Kalau traveling ini Tiga ya Yang paling penting itu Konektivity Air connectivity Terus Immunities Sama attraction Justru yang sebenarnya Paling dasar itu Konektivity sih Bagaimana menghubungkan Pulau-pulau di Indonesia Bagaimana menghubungkan Travel-travel lewat Transportasi lainnya Seperti itu Nah Yang paling belum disentuh Mungkin ya Transportasi tradisional Kayak kapal-kapal itu Masih berlambang Itu aja Itu peluangnya Sangat besar Ya Mencoba melengkapi Mungkin ya Kita juga Saat ini kan Kami Hitungannya startup ya Jadi Dukungan pemerintah Dengan infrastrukturnya Dan lain sebagainya Itu bisa Membuat bisnis kami Sebenarnya lebih sustain sih Itu harapannya deh Terlepas dari Mungkin juga kita Disupport sama Komunikasi marketing Dan kawan-kawan Tapi ya Infrastruktur dari sisi Gimana akhirnya bisa kita Secara bisnis Bisa lebih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!